Al-Fatihah yang total mengendalikan manusia itu Allah Bismillahirrahmanirrahim meyakini bahwa manusia itu punya istri nyatanya orang ingin mengatik ingin mengatik, ingin lumpur, ingin makan, ingin mengatik ingin mengatik, ingin mengatik, ingin mengatik tapi itu dibatahkan oleh fakta orang itu pas turu kan tidak dikharap, tapi kita anggil mengatik sebab ini itu turu termasuk ayat kebicaraan Allah tapi pas turu, tentu kita bisa debat orang yang bisa menonton karyat kebicaraan tapi kita akan melihat sebab itu tidak turu, karena karyat kebicaraan itu sebab itu turu termasuk peristiwa yang dianggap termasuk kebicaraan ayat kebicaraan ayat kebicaraan ayat kebicaraan ayat kebicaraan Allah Bismillahirrahmanirrahim karena saat itu orang tidak mempunyai iroda, tidak dikharap nyatanya tidak berarti manusia itu total di bawah kendali berarti surah istilah yang di Al-Qur'an turuhiku diqob di arwahiku jadi istilah yang di Al-Qur'an sebagian ayat fayim siku lati koto alihal mota wa yur silul ukhra jadi fayim siku alihi fayim siku ketika yang diputuskan mati nyawa benar-benar diambil tapi ketika yang diputuskan mati hidup dikembalikan lagi ini aku tanya kalau bantian di malam ini aku matur saat orang kafir aku aneh-aneh jangan lupa ayat yang aneh-aneh seperti kanjig nabi kan terbang dan langit dan sebagainya ini aku tidak diterima Allah karena untuk bukti anani banget itu orang yang aku cintu itu orang yang aku cintu itu orang yang ada dikharap tidak ada dikharap tidak ada dikharap tidak ada dikharap tidak ada dikharap macam-macam tanya ini dari segi makna Tauhid 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 ya Tawafakum yang ayat ini wartinya kan tidak membunuh sekedar tidak mengaktifkan nyatanya bosan mati Tauhid semuanya Tauhid dari segi makna Tauhid dari segi makna Tauhid dari segi makna Tauhid istilah pengiraan ini mutafikani ngeleng-ngeleng dikharap yang jelas ini bukti ada satu ayat yang artinya Yatawafakum wafatu tidak masih meningkat sekedar turun sekedar ada aktif sekedar turun ayat ini Yatawafakum jelas-jelas artinya sekedar turun Tauhid Nabi Isa Nabi Isa Nabi Isa istilah pengiraan ini mutafikah warafi wukah ilaih aku iku Nurak Nabi apa mati itu dan keyakinan Mesiyah keyakinannya kita yang termasuk dalam hal ini kembali 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 lalu kembali keyakinan tapi Islam kembali 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 itu seperti mitos macam-macam tentang Islam dikata Islam diangkat ini sudah diberkoro, redaksinya benar-benar fa'adullahu ilaih Allah itu mengangkat isya, mengharing Allah uang bayangkan, mengharing Allah itu langit apa-apa ini langit uang nyatanya, uang mati, ya cuma ilaihi marcih hukum aku ini balikin dengan Allah, nyatanya balikin dengan bumi, benar-benar jadi ini ceritanya, wakilnya banyak ulama al-ajarsin kekinian uang bayangkini, wa rasulukai ilaih, ya orang nanti membanding langit ya sekerja mati secara terhormat mergok nyatanya, kata rofa'ah itu maksudnya itu tidak pernah terkait fisik benar-benar ini adalah dolanan ilmu luka karena kata rofa'ah, umumnya poran, tidak pernah menyangkut fisik materi alayyarfa'illah willadina amanu minkum baladina utut ilmah derzat aku ngalim kiai diangkati pengirahan mengbanding langit fisiknya itu berarti ini berbeda, benar-benar Allah mengangkat derajatnya, uang alim maksudnya uang alim diangkati langit fisiknya, uang derajatnya yang sepat itu artinya terkait non-materis, non-fisik berarti wa rasulukai ilaih, ya Allah itu mengangkat derajatnya akhirnya kita tidak pernah mengalami hal-hal yang amat-amat, misalnya itu yang terlalu misalnya itu saat itu diangkati ada mitas-mitas guna berarti diangkati alim diangkati dari bekas-bekas bulan dari itu bulan ini diangkati 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 tapi ketika dimintai bertanggung jawab secara ilmu berkali-kali perdebatan di ulama al-lazar di makna-makna itu tidak bisa, karena wa rasulukai ilaih itu dari dada jaminan naik ke langit apalagi kata Rafa Ayah Pak Urif Atan itu sering terkait non-materi seperti Yarsaila Wuladiyina Amanu Jumurul ulama tetap meyakini bahwa kisah itu memang secara misteri harus dinyatakan tidak punya kuburan karena PYT harus dinyatakan kuburan diangkati langit diangkati langit sehingga tidak bisa sampai ada keputusan itu kuburan bahwa kuburan biasa saya lakukan nyatanya terkait namun ayat itu berkata setelah kilo akhirnya diangkati kita harus diakini itu tidak mati sedang selamat misalkan selamat bagaimana tapi terusannya ayat itu yang berkorong wajailuladziratadau kafaukalladziratafaru ila yawmil wanaku bawa pengikut tembisa, itu saat dure uang-uang kafir ulamak tak seru ulamak tak seru, yana yang mau rutinitas tak nulis, akhirnya nulis pengikut isya itu nasroni berkona bina nasroni isya, tapi pengikut isya itu kecewa, tapi tidak ada di sejarah yang dilakukan apa mengikut isya itu isya itu isya jadi tidak ada yang dilakukan mereka berkona bina yang dianya, dan wajiluladzirataba maka itu adalah uang nasroni uang nasroni itu tidak dure uang yahudi tapi jika itu contohnya uang yahudi, juga juga apa uang nasroni contoh zaman ini juga benar Tahu Hitler itu sudah menang dibangun Yahudi Dia menemukan pembangunan Akhirnya polemik-polemik begini Itu ada misteri itu tidak pernah terjawab Ini saya akan ceritakan nanti Gara-gara secara lubat, yang tahu apa itu artinya sudah menurun Akhirnya misteri itu tidak terjawab Melahir satu mitos Kemudian ada Mesia Isa itu turun, Imam Mahdi Imam Mahdi turun, jeneng Mahdi Masih dimaksudkan dirapi, orang yang jeneng Mahdi Apa fungsinya Mahdi? Itu saja jeneng Mustafa Tapi fungsinya Mahdi Itu saja jeneng Rufin fungsinya Orang yang meyakini fungsinya Habisnya agak ada yang ngabung Nabi Itu benar-benar Dalam perjubatan pengikut musyak Jadi itu keyakinannya tentang Tentang ada Mesia, Mesia itu Yang musyak yang mengatakan Tentang ada yang mengatakan Tentang ada yang ngomong di rumah Tentang ada yang bidul-bidul Yang sering susu Tentang ada yang ngomong dari ruang pantas Itu juga mengatakan Nabi Tentang ada yang mengatakan Tentang ada yang mengatakan Itu masalah yang mulai Zaman Ahmad ulang Bermirzah Sampai Musodak, Sampai Yaminuddin Tentang ada yang mengatakan Tentang ada yang mengatakan Tentang ada yang mengatakan Tentang ada yang mengatakan Itu berangkat dari satu luar Yang secara maknanya itu musta'rah Itu yang mengatakan Tentang ada yang mengatakan Tentang ada yang mengatakan Tentang ada yang mengatakan Tentang ada yang meningkat dan hati-hati-hati ya benar karena dalam terminologi agama juga menyisakan ruas untuk orang-orang yang begitu sampai berdebatan Toreka Tijani tahun 86 ini ketika Mbuter Yaya Ahmad Tijani itu diantara poin yang ditentang itu ketika diantara Torekaku menyatakan bahwa Ahmad Tijani adalah ketua wali wali pertama dan wali penutup penggemar Tertul Penter kan tidak terima orang yang kalau itu mencari semua itu sepanjang orang yang berdebatan jadi pas Allah pasal itu tadi, pasalnya di Quran itu diturunkan, ada unsur luhutnya lalu luhut itu terus pantas hidup kalau ingin ngaji tafsir tentang sandri, kalau tidak cerita ulama itu tidak ada yang bakar, ada yang ngalim, tapi rapakar ada yang ngalim bakar, tapi rapakar itu ada yang kalo di sana walaupun masalah itu tidur, untuk mudah Musa Samiri itu, mungkin bahwa dia berkata, kalau mereka berkata, kalau memiliki bahwa Tuhan yang diatakan, dan kemudian diatakan diatakan musnah Samiri itu roh, roh dipak kewacanya di Jibril jadi Jibril itu ketika menghalau pasukan itu itu di mana-mana Pak Jaran dipakai di Jaran Jibril itu kekuatan ada yang diadakan, apa yang tahu apa yang diadakan, akhirnya diadakan musnah Samiri itu diadakan Hai nopo patung tapi 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 itu nyuruh Hai caranya menawahi bantan di Trano iso nyuruh wawah masa itu melakukan bentuknya tersebut ya berdarah berdaging kaya kena mufassir rasional, kalau ada Roshi Jalal. Lalu suar itu perkara itu desain pasumiku. Itu tangkapnya mana. Terus dhubur bukaannya. Kena angin, wak! Kena suung. Tapi kan kena serasa. Kena segera. Mata, kena seder. Kena seder. Kalau ini mufasir, ulama rasional itu, kok tidak seram? Maksudnya pantasinya itu kurang. Juga ada salat, nafsir, warafu luka ilaya. Pokoknya artinya Isa tidak mati terbunuh. Bukan berarti Isa mudah. Karena tidak ada bahasa Rafa yang menunjuk fisik. Apa artinya, yarfailahuladina amanu minkum. Artinya apa yang mengangkat orang yang iman, artinya awaid yang angkat di langit. Itu artinya yarfak. Karena apa yang artinya, yarfailahuladina amanu minkum. Artinya non fisik. Orang warafu luka ilaya, artinya fisik. Fisik. Maksudnya. Maksudnya tidak ada rektur. Itu kitab-kitabnya cara bersihkan. Jajari lama yang bantap. Pokoknya dihunguruk lama. Kaya kue. Repet kan namun pokoknya. Tapi kalau tidak ada zaman edan, penting. Pokoknya penting. Maksudnya menjadi edan. Masalah-masalah. Aku mau ada ruang. Itu tidak ada mitos Nabi Hidr. Alihadis mati-matian berpedapat Nabi Hidr. Maksudnya mati-matian berpedapat Nabi Hidr. Maksudnya mati-matian. Maksudnya mati-matian. Nabi-maksudnya. Nabi-maksudnya cerita. Kalau aku cerita. Setelah keluarga sidok kiri. Bagus. Ini dia yang parah. Ini dia. Ini menentu masalah agama. Masalah yang harus kita imani Tapi sebetulnya ada batas Dan sejauh yang ada sorikan Menalkorkan Sebab itu hati-hati Mati-matian Ngarang kitab Jadi kita Bujar siwat takdil Untuk mengantisipasi Cerita-cerita Yang berlebihan Jadi ini disebut Cerita isroili Kita ini harus iman Dengan sesuatu cerita Yang jelas ada sorikan Menalkorkan Tapi ketika ada sorikan Itu buburnya Kayaknya Buburnya Apa mau kakek Senemen kakek Tiap biaya Ditergi DVD Jadi torikoi Musa bersihir Dari mediswakum Yang mau turun Tidak ada Itu masalah itu tadi Ketika menyantut makna Terus analisisnya itu Luwawi 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 Analisisnya Luwawi 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 Ya Tawafakum Bagiannya Kisah disebut Ini Mutawaf Mutawaf Ini Ketika kalian ngerti Bahwa masalah Masalah Akhidah Mulai Ini Ini Kulau nyumun Sangat Nak ngaji Yang tahkir Sampai Juga Yang Tidak Tahkir Nak Tidak Tahkir Sampai Sampai Tiap Kitab Jujur Jujur Sekarang Mas Tahkir Akhidah Yang wajib Diimani Orang Muslim Karena Ini Mujmah Tidak Terus Kalau Kulal Ulama Kulal Ba'juhum Itu Dalam Ilmu Fuktu Itu Kulal Ba'juhum Pendapat Sebagian Ulama Tidak Jaminan Kalau Itu Mewakili Quran Hadis Tidak Jaminan Mewakili Jum Hurus Sasi Iya Atau Jum Ur Pan Iya Ini Penting Selama Ini Santrisalam Itu Kelemah Nabi Hidir Nabi Hidir Ketemu Nabi Musa Dan Nabi Hidir Punya Ilmu Nabi Musa Alam Tadzati Alayhi Sok Ianya Begitu Saja Tapi Kemudian Berkebuang Mitos Nabi Hidir Uri Kila Yom Kiamah Wong Singgah Diwali Diangkat Nabi Hidir Semuanya Masih Tapi Mati Mati Berpendapat Nabi Hidir Tidak Artinya Begini Setiap Kita Baca Kitab Nabi Hidir Itu Masih Hidir Mesti Kolal Ulama Atau Kolal Ba'juh Sufiya Koran Tidak Menyatakan Itu Koran Cerita Nak Nabi Musa Kau Ketemu Abdan Menibah Dina Atina Warah Masa Menibina Wa'alam Nabi Dina Orangnya Itu Bagi Itu Ini Kulau Cerita Kadus Masalah Imam Mahdi Imam Mahdi Jadi Mitos Mitos Kebedakan Berarti Melok Melok Ketularan Mitos Itu Disebut Mitos Ratu Adil Ini Ratu Adil Ini Tersebut Tersebut Sebenarnya Yang seneng Asis Kalau Seneng Sinetron Milih Yang paling Asis Yang paling Populer Hasil Bodo Bodo Milih Mega Milih Biasa Terus Terus Ini Murni Seneng Barat Milih Madura Ben 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 Fenomena Ahmad Musotik Ini Lepas Dari Teori Konspirasi Itu Urusan Intelijen Teori Konspirasi Ini Murni Dari Teori Ideologi Dari Teori Konspirasi Dulu Di Amerika Ada Orang Mengaku Mas Dia David Kores Kasus Sesegitu Di Barat Di Eropa Di Afrika Karena Setiap Agama Memberi Ruang Untuk Meyakini Lain Masih Ya Itu Ratu Namun Tapi Tidak Lain Tidak Wani Dujuk Ada Hakadzis Wafal Quran Mulai Cili Wafal Bukhari Muslim Wah Lain Tidak 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 Tetap Tidak 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 Nabi Maksit Yang Temui Jaya Tidak Tidak Harkam Tidak Tidak Temui Tidak Tidak Seperti Harkam Pesasinya Mujumi Kalian Kehasilan Harkam Lain ketemu Dajjal, hari itu menang Ishak Raka Rupanir, Dajjal, Ben fantasi Ben Ishak, Ben hebat Dajjal di bukarti Dajjal orangnya gede-gede ke Raja, kupinya kena gitu buang, panggil gede semuanya ketemu isya itu ini lebih hebat menghasilkan itu orang satu jauh besar itu ada di kitab kita tapi yang tidak kita sadari bahwa semua itu meredaksikan kolah badu jangan-jangan badu misalnya mengalim-alim tak mau bisa tumpasak lu ini kita tenang kebetulan sekolah badu merasuki pikiran orang yang setengah roh agama itu fantasi dia akhirnya tidak tahu nabi ada yang tahu roh rukul kudus ada pasang batang dari sebril ha 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 repot artinya kita ahli sunnah yang roh sekter roh koran hadis itu roh koran hadis roh koran hadis roh koran hadis roh koran hadis maksudnya takok lagi ya beneran beneran nanti maksudnya maksudnya aku juga orang-orang aku ya dari kitab dari badu yang menemukan badu orang-orang yang jelas jadi paham ya sebesarnya redaksi asli kitab semuanya jujur dan tidak ada kaedahnya kalau kolabang burung itu level sekretam riti wakilah itu levelnya begini jadi sebetulnya kita kitab koedah kecil itu ada panduan selama tidak diredaksikan sorikan al-Quran wa sunnah itu tidak wajib diakit atau selama tidak ada penjelasan bahwa itu umus malih tidak wajib diakit karena bisa saja itu hanya tafsirubadzim mulai nah tapi karena perlanjur kita percaya rumpang saatnya agar kolabak luhub itu ya sakral ya harus di jadi sebetulnya itu ada panduan nah jangan-jangan cerita-cerita tentang yang masih dan apa yang sampai yang yakini sekarang masuk kategori yang kolabak dulu kita ini memang kalau ada hadisnya itu hanya gitu Nabi itu hanya hanya itu malah versi itu yang ada kitab-kitab yang hanya karena ada yang bahwa ada yang ada yang yang ada yang ada yang ada yang ada orang itu nganti diriwanya macam-macam tentang Mahdi nah lucunya ini sampai merasuki pikiran orang abang sampai orang abangan lah ya di mitos jesu Yang dilakukan makhluk namanya orang abang trus yang you need that